Hai guys, pagi-pagi. Selamat datang kembali di Bobo di Mobil bersama Alvin yang lagi nyetir dan Lucy yang jadi kenek hari ini. Kita sekarang ada di Kunming. Kunming itu adalah ibu kota provinsinya Yunnan dan sekaligus merupakan tanah kelahirannya Laksamana Cenghe yang sudah kita liput sejak di Malaka ya? Di Malaka kita liput dari museumnya. Nah sekarang kita sudah sampai ke tempat kelahirannya dan di sini juga ada museumnya. So yang tertarik untuk pengen tahu lebih jauh mengenai Cenghe atau Cengho, nah kita akan eksplor di Kunming ini. Kita mulai perjalanan kita hari ini dari Danau Tianche atau Danau Kunming ya, karena semalam kita nginep di sini. Ini adalah danau terbesar di provinsi Yunnan dan danau terbesar nomor 8 di seluruh Tiongkok. Dari utara sampai ke selatan panjang danau ini 39 km. Kalau sekarang kita lihat danau ini seperti bersih, banyak burung-burung terbang di atasnya. Danau ini ternyata pernah menghabiskan miliaran USD karena pernah kotor banget. Jadi ceritanya sebelum tahun 1990 belum ada wastewater plant di Kunming. Jadi semua air kotor mengalirnya ke danau ini sampai-sampai lebih dari 55% populasi ikan mati. Nah ini tempat nginep kami semalam, masih di tepi danau Tianche juga, tapi parkirannya beda. Karena parkiran yang sebelumnya itu ada batas waktunya, sore-sore udah harus keluar. Kita camping di pinggir danau guys. Dan malam ini kita makan apa? Telur. Telur rebus. Terus apa lagi? Kentang. Kentang rebus. Sama rendang ya? Iya. Paling suka kita. Yoi. Rendang daging sapi. Minanggo. Minanggo. Dari padang. Ini rendangnya. Sudah panas. Makanya pakai kentang deh. Kita kentangnya kentang merah. Di Yunnan itu banyak sekali kentang merah. Iya, betul. Oh, nah ini kita dipinjemin lampu ya sama tetangga. Iya. Tetangga kita camping juga. Terus mereka bawa lampu pakai tenaga matahari gitu. Cia tenaga matahari. Solar. Solar light. Oke. Yah, mari kita makan. Yup. Alvin telurnya udah habis. Kita kentangnya hari ini potongan Alvin nih. Kupasan Alvin. Nggak dipotong-potong. Jadi bulet-bulet langsung kayak gini. Ampun. Bisa, bisa, bisa. Agak panas aja. Ini rendang-rendang. Masa? Enggak panas belum. Aku tadi tusuk udah soft sih. Udah soft? Iya. Di sini rame guys. Jadi bukan cuma kita dua mobil doang. Banyak yang camping. Eh, nggak tahu sih mereka bakalan nginep atau cuma mampir doang ya. Tapi yang jelas mereka tuh kayak penasaran gitu. Ini kita pada masak-masak apa sih? Sebelah kita tuh bikin hot pot. Seru ya. Nah, udah lagi pada makan. Udah beres masaknya. Enak, Kak? Enak, enak. Enak ya? Udah mateng. Udah mateng kan? Iya. Malamnya car camping di pinggir danau. Baru deh paginya kita lanjutin perjalanan ke Cheng Ho Park. Siapa sih Cheng Ho atau Cheng Ho? Kok kayak terkenal banget di Southeast Asia? Di Indonesia ada. Di Malaysia ada. Di negara-negara lain di Asia Tenggara juga ada. Kita udah deket nih guys. Kita sudah masuk Yungle. Ta-Jae. Jalan Yungle. Yungle itu nama Kaisar dulu di jamannya Ming Dynasty. Ta Ming. Sekarang kita mau belok kanan. Masih merah. Udah tetet-tetet. Emang boleh langsung ya? Iya. Oh, yaudah langsung aja. Langsung ke Yungle Da Jae. Oke. Bukan Yungle Da Jae. Teng He Da Jae. Teng He. Nah, kita mau masuk ke Teng He Da Jae. Jalan Ceng He. Jalan Cheng Ho. By the way, Kun Ming itu kota kelahirannya Cheng Ho. Ayahan Jemida sampai. Oh, 800 meter lagi. Wih, ini aqua galon banyak sekali. Semua pakai lantan ya. Iya. Ada China Broadnet di kiri. Hmm, siang sin, siang sin. Siang sin. Ini hidung udah masuk. Very agresif. Sampai kita di Cheng He Park. Cheng He Kung Yuan. Nah, kita ketemu kotak ini, guys. Ini nih, kalau kita mau mendonasikan, kita punya baju-baju yang kita udah nggak mau pakai, tapi masih bagus. Sepatu boleh. Tas boleh. Selimut boleh. Aku pertama kali lihat ini dulu di sekolah. Ah, dari Chinan. Chinan Tasue. Ternyata di sini juga ada. Kalau di sekolah, memang masuk akal, karena banyak anak-anak yang udah lulus, mau pulang ke negaranya masing-masing, males bawa-bawaan banyak-banyak ya. Apalagi China tuh kayak tempat buat belanja banget kan. Nanti bagasinya full, over. Nah, ini kita nemu tempat sampah nih, guys. Yang biru, yang biru ini adalah tempat sampah untuk barang-barang yang bisa di-recycle. Kayak misalnya ada kertas, plastik, logam, kaca, buku, botol plastik, baut, botol wine. Nah, bisa dimasukin ke sini, karena dia bisa di-recycle. Terus, di sebelahnya, ada tempat sampah yang lebih khusus nih. Jadi, ada hole-nya khusus untuk pesticida. Ada yang untuk sampah-sampah elektronik. Ini, oh ini harmful, sampah B3 ya, harmful waste collection box. Untuk sampah-sampah kosmetik. Di sini, obat-obat yang udah expire di sini. Ini, use dupe? Use dupe tuh apa ya? Lampu. Lampu? Kaca, lampu kaca. Oh, oke, oke. Pesticides. Pesticides, ya, pesticida. Jadi, tempat sampahnya menarik ya. Spesial. Di depan kita, guys, Ceng He, Kung Yuan. Taman Ceng He. Ada subscriber aku yang tanya, kalau di Indonesia kan ada Masjid Ceng Ho. Di sini, di Kun Ming ada nggak? Halus, kayaknya di dalam ada asal masjid. Di dalam ya, oke. Kita udah sampai di gerbangnya Ceng He, Kung Yuan, guys. Jadi, kita di atas. Ini ngeliat ke bawah, ngeliat ke kota. Wow, ini jalanan lurus di depan. Nurun aja terus. Dan ini gerbangnya. Kita sudah sampai di depannya. Kelihatan ada loket tiket, tapi tutup loketnya. Jadi, oh, free of charge. Ada tulisannya, free of charge. Ini ya, masuknya gratis. Ini loketnya. Oke, ini gerbangnya. Cantik sampai ke atasnya. Oh, another tangga-tangga lagi. Oh, ini ada mapnya. Coba kita pelajari mapnya dulu, guys. Ini petanya ya. Kita masuk dari gerbang utara. Oke. Kita udah langsung liat ke atas. Kita lihat Ceng He, status. Dan di sini ada satu square. Kita pelakili. Ada sampo. Sampo. Sampo lo. Oke. Selain ini, kita naik. Reception. Di sini ada... Yuhuangge. Buat worship, kind of king. Oke. Dan lulus, ke atas ada Ceng He, memory pavilion. Pavilion. Dan ke sana, Ceng He's house dulu. Oh, rumah dia dulu. Rumah dia. Oh, ini rumah dia dulu ya. Iya, di atas. Iya. Dan itu ke south gate. Ke atas. South gate. Iya. Udah? Ada mosque nggak? Masjid. Maha. Mahaci. Nggak tahu. Nanti kita cek. Ini museum. Ceng He. Museum. Oke. Oke, we will see ya, guys. Iya. Yuk, kita jalani satu per satu. Yuk, status first. Statue, ya. Yuk, kita mulai naik ke atas. Di atas itu ada patung Ceng He, guys. Kita naik dari bawah ke gerbang. Dari gerbang naik lagi. Dan ternyata, sampai patung Ceng He, naik lagi. Kita sampai di atas, guys. Bukan hanya bisa melihat kota, tapi juga bisa melihat danau... Apa itu namanya? Danau... Tien Chih, kalau nggak salah. Kalau nyambung dari video sebelumnya, yang di... Weishan, kita ada belajar bahwa kerajaan Nanjau itu... Berkembangnya di sekitar Danau Erhai, di Thali, sama di danau ini. Danau Tien Chih. Nah, tadi kita naik dari arah bawah sana. Terus begitu nyampe ke atas ini, ada Sampao Building. Sampao itu adalah panggilan buat Ceng He. Nama aslinya Ceng He sebenarnya adalah Mahe. Dan Sampao adalah salah satu panggilannya. Di sana ada rumahnya, kalau kita terusin. Masih agak jauh. Nah, ini ada Ceng He Museum. Ini museumnya, yang bangunannya sudah modern. Kita mau ke mana dulu nih? Oh, Sampao Lo. Sampao Lo, oke. Aku kenalin sedikit ya. Jadi, Ceng He itu adalah seorang kasim. Yang belakangan menjadi orang kepercayaannya Kaisar Yongle dari dinasti Ming. Ceng He adalah keturunan suku Hui. Suku minoritas dari Tiongkok yang secara fisik mirip dengan suku Han. Tapi memeluk agama Islam. Nah, ketika pasukan Ming menaklukkan Yunnan. Ceng He ini termasuk salah satu yang ditangkep dan dijadikan kasim. Bukti bahwa laksamana Ceng He beragama Islam adalah di makamnya yang ada di kota Nanjing, Provinsi Cianshu. Nanti kita mampirin ya ke sana ya. Tapi nggak dalam waktu dekat. Jadi, di makamnya itu ditemukan baju kebesaran laksamana Ceng He. Dan di atas makam tersebut ada tulisan Bismillahirrohmanirrohim dalam bahasa Arab. Di sini ada kiosk juga yang jual sarapan. Bukan sarapan sih ya, jajanan lah ini. Dia ada jual sosis hotdog tuh ya. Sebelahnya yang di kontainer pink itu adalah acar lobak. Karena sosisnya baru masuk, belum ready, belum mateng, kita makan acar lobak dulu ya sambil nungguin sosis. Bagaimana acarnya? Enak. Enak? Oke. Berhubung acaranya super yummy, kita nambah sama camilan anak-anak sosis. Oke. Okay. Okay. selamat menikmati yang di atas ini adalah Memorial Pavilion untuk Cheng He udah ya nggak ada apa-apa lagi ya tulisan aja yang di depan kita ini udah Southgate udah Gerbang Selatan jadi tadi kita masuk dari Gerbang Utara naik 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 sekarang kita turun 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 ke Gerbang Selatan jadi ini di atas bukit nah kalau mau ke rumahnya Cheng He aja nggak usah repot-repot kayak kita naik turun bukit karena di sebelahnya Gerbang Selatan persis yuk kita ke rumahnya selamat datang ke rumahnya Laksamana Cheng Ho ih yang mana yang lepan apa yang Oh sorry ini toilet ini rumahnya besar eh sampai kita guys dulu tempat tinggalnya Laksamana Cheng Ho disini former residence of Cheng Ho Wah asri sekali rumahnya Oh ini ada patung kakeknya sama temen masa kecilnya yang perempuan itu kalau lupa ceritanya lihat lagi di video video kita yang Malacca di Malaysia karena kita baca sejarahnya jelas di sana ya Museum Cheng He yang di Malacca Oh ya Oh simple actually quite simple loh di air semua fang cian mah dia tansi tansi showroom nomor dua ini semua teh kan hong cha teh mah hong cha kok teh merah warnanya hijau kalau masih baru mungkin dari si hu sini bukan sih hu-nya Hangzhou Hangzhou tidak ada ada longjing itu dari Hangzhou Oh, oke, oke. Ini poor. Poor, dia blok-blok gitu ya. Cekan ya? Bi wo chun. Like a snail, yes, they we see. Iya, ini kayak dia enak lho. Tahung pao mah? Tahung pao. Hah? Tahung, semua? Pao. Pao. Ini mahal nih, tahung pao. Ini? Loo cha. Loo cha. Teh hijau. Teh hijau malah warnanya kuning-kuning orange. Jadi dalam tujuh misi pelayarannya, Cheng He itu bawa sutra, bawa teh untuk dijual. Dan pada waktu kembali lagi ke dinasti Ming, dia bawa banyak benda-benda berharga juga dari negara-negara lain, termasuk ini. Benda lain bawa balik ke China. Iya, ini historinya yang upeti ya, dari negara-negara lain, kasih ke... Ceng He. Pushe, pushe. Taming. Oh, Taming. Taming. Dibawa di kapalnya. Ceng He. Termasuk juga ini, yang dari Afrika, ada yang kasih giraffe. Nah, ini sejarahnya ada di... video yang Malaka ya. Badak juga. Merak juga. Ontak. Wah, ini ada buku-buku. Aku punya buku Ceng He sampai berapa biji. Ini ditunai oleh Qatar. Qatar. Oh, Qatar juga bikin buku mengenai Ceng He. Iya. Ini dari Malaysia. Oke. Apa ini kayu-kayu? Wah, ini... Scale? Scale the... the bottle line. Ini ada rute perjalanannya. Ada Indonesia loh. Tuh. Ceng He mampir ke Indonesia, tuh. Oh, dulu China. So bulat. Beda ya sama sekarang ya? Iya. Tapi mungkin emang bentuknya nggak exact kayak gitu. Soalnya Kalimantan juga bentuknya nggak gini kok. Nggak sekurus itu. Nah, ini ada perbandingan guys. Ekspedisi laut ya. China. Italy. Italy. Portugal. Dan Portugal. Kalau ini dipimpin sama Ceng He. Kalau Italy dipimpin sama Columbus. Iya. Portugal. Vasco da Gama. Ini ada periode waktunya. Jadi memang yang paling duluan itu justru Ceng He. Dan dia bawa pasukan paling banyak ya. 27.800 orang. Kalau Columbus cuma bawa 87 orang. Vasco da Gama cuma bawa 160 orang. Jauh lebih kecil. Dan sini ada beach ship. 62. 62 kapal besar. Small ship. More than 100. Lebih dari 100 kapal kecil. Ini cuma 3 kapal. Itu 4 kapal. Dan untuk berat. Bisa carry belabang. Ini total bisa 1000 ton. 1000 ton ya. Ini 100 ton. 100 ton. 120 ton. Dan yang jelas sebenarnya ditulis nggak? Misinya itu beda? Iya. Kalau ada? Ditulis. Ini untuk Afrika. Aha. Dan mari kita lihat. Aha. Ini Europe dan Amerika. Aha. Europe dan Amerika. Ini Europe dan India. Beda. Oke. What I mean is. Kalau Cheng He berlayar itu bukan dengan maksud untuk menguasai wilayah-wilayah lain. Bukan untuk menaklukkan atau menjajah. Tapi dia misinya itu untuk membina kerjasama. Bilateral. Bilateral. Kerjasama ekonomi. Jadi misinya damai sih. Bukan slavery. Bukan slavery. Nggak menjajah. Tadi dari pintu masuk itu. Kita kan main masuk ke kanan aja. Showroom yang kedua. Yang rumahnya. Ternyata harusnya kita ke kiri dulu. Ini yang first showroom. Ada apa di sini? Eh ada sarang burung. Oh ini tungsi yang dia bawa balik ya. Dari pelayarannya ya. Itu sarang burung walet. Ini. Ini rempah-rempah ya. Ini cengkeh kan? Cengkeh. Cengkeh. Sandalwood. Sandalwood? Which one? Oh ini sandalwood. Ini apa? Ini. Pepper. Oh this one is gaharu. Ya. Aku lupa dia dari mana yang dapet satu kayu gelondongan gede gaharu. Dikasih free lagi. Kayunya wangi. Tapi sekarang udah nggak boleh ya. Udah dilindungin. Bumbu-bumbu. Rempah-rempah semua. Statunya cengkeh semua. Mirip-mirip loh mukanya. Ini maju. Maju Shushe. Mereka worship for people di laut. Oh iya iya. I remember. Orang-orang yang berlayar ke laut. Nah itu pai-painya ke Dewi ini. Maju. Nah ini semua. Ini bronze statue. Punya cengkeh. Kapalnya ya. Oh ini modelnya. Actually the Malacca one is very impressive loh. For a museum ya. A lot of information. Very detailed. Very detailed. Di sana aku sampe tersyok-syok. Ini dia bawa ke luar. Oh ini bawa dari China ke negara-negara lain. Buat barter ya. Ceramik. Masih ada silk. Oh iya silk juga. Setelah silk masih ada makanan. Ada pinas. Ada litchi. Ada pig. Cantik banget silknya. Ada tubuh loh ya. Aduh cantik banget. Model of Cheng He 7 voyage across the Indian Ocean. Oh ini rute aja. Dan disini tiba kali dia ke luar. Sama kemana udah juga ada. Oh. This one is actually ada juga di Malacca. Museum yang di Malacca. Yang pelayaran pertama kemana-mana-mana. Pelayaran kedua kemana-mana-mana gitu. Di buku-buku juga banyak sih ini. Java. Sumatera. Malacanya mana? Oh ini nih Malacca. Malacca. Malacca berkali-kali. Terus dimampirin. Sampai Afrika. Ini Afrika guys. Disini kita ketemu Pakwa. Symbol of Taoism. Cuma kita masih mencari-cari apakah ada masjid atau enggak disini. Kita baru jelajahi separuh ya. Kita coba rute yang separuhnya lagi yuk. Maha. Maha-chimu-bay. Maha-chimu-bay. Artinya? Artinya. Kita lihat disini. Jengho. Jengho. Orang-orang hui. Oh. Suku hui. Ya. Namanya papa. Mi Li Jin. Jengho. Maha. Maha-chimu. 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 Oke. Maha-chimu. Jadi orang-orang di sini tienen dia sebut haji. Pak Haji. Setelah Ma-haji. Karena jengho dulu nama-maha. Sing Ma. Oke. Nama keluarganya adalah Ma. Meninggal, dikubur di sini, oke. Terus? Mana kuburannya? Oh itu, di atas, di atas, di atas. Ini stone, kan? Stone, batu nisan? Iya, di belakang mungkin. Iya, i saw it. Ini itu makam, kan? Ini makam, makam. Makam papahnya berarti, bukan cenghe ya? Ya, makam papahnya. Haji Ma, papahnya. Ini backgroundnya kayak model kubah-kubah masjid gitu. Sekarang kita sampai ke museum, guys. Museumnya cenghe. Buat pecinta sejarah, pecinta museum, ini museumnya megah banget, keren banget, dan banyak informasi. Ada bahasa Mandarin maupun bahasa Inggris, khusus di museum ini ya. Yang di tamannya dan di rumahnya itu tidak ada tulisan-tulisan bahasa Mandarinnya. Apa yang ditonjolkan di museum cenghe, yang di Malaka, dan yang di Kunming, ini menurut aku sih beda, beda banget. Kalau soal megah, menurut aku ini memang megah, megah banget, dan kesannya kayak eksklusif banget. Tapi sebenarnya, kalau buat personally ya, buat aku, jauh lebih banyak belajar kayak cara pikirnya, apa yang menjadi misinya, dan kenapa orang-orang bisa begitu mengingat cenghe dan jasa-jasanya, itu aku lebih banyak dapat pada waktu mengunjungi museum yang di Malaka. Dan benda-benda bersejarah, somehow juga di Malaka banyak banget dibandingin di sini. Tapi sisi menangnya yang di sini selain elegan, masuknya juga gratis, kalau yang di Malaka bayar. Tapi ke museum yang di Malaka itu, kita benar-benar jadi bisa ngebayangin armadanya tuh sebesar apa, kapalnya kayak apa, benar-benar di atas kapal bawa ayam, bawa kambing, bawa sapi, bawa bahan makanan, segala macem. Itu tuh benar-benar yang kelihatan di depan mata, yang kita nggak usah capek-capek ngebayangin, udah ada semuanya. Jadi feelingnya kayak orang-orang yang bikin museum di Malaka itu tuh benar-benar dari hati, yang benar-benar kayak thankful untuk apa yang dilakukan oleh cenghe gitu, jadi kena banget di hati. Kalau yang ini, oke menang lokasi, ini adalah kota kelahirannya, terus ada makam ayahnya, cuma nggak gitu kena ke hati. Tapi kalau emang teman-teman pas jalan-jalan ke Kunming, bolehlah dimampirin. Apalagi kalau sudah baca buku-buku yang mengisahkan mengenai kehidupan cenghe. Nah, bagaimana komentar dari teman-teman setelah nonton video Museum Cenghe yang di Malaka versus Museum Cenghe yang di Kunming? Share di komen ya. Makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan semoga menghibur juga. Dari sini kita akan bergerak ke tempat yang kami juga nggak gitu familiar, tapi ini request dari subscriber dari Malaysia. Kita akan pergi ke Spring City Golf Resort. Wow, tempat elit nih, tempat golf katanya salah satu tempat golf yang paling bagus di China. Yang penasaran? Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Selama di Yunnan, kita makannya begini terus ya. Mie-mie begini, ini makanan khas sih nih. Nah, ini kita bisa pilih-pilih sendiri toppingnya. Kalau mau 2 daging, harganya 10 yuan. Kalau 3 daging, 12 yuan. 4 daging, 14 yuan gitu. Terus, tambah jumlah dagingnya, tambah 2 yuan, 2 yuan gitu. Kita pesen 3 daging masing-masing ya. Jadi segini 12 yuan, sekitar nggak sampai 30 ribu sih. Ya, 20 something. Kita habis isi bensin guys, sekarang mau cuci mobil. Aku scan dulu. Oke. Ya, perlu prosesnya apa-apa. Tunggu-tunggu. Tunggu-tunggu. Cuma scan aja. Aha. Cuma scan aja, tapi gratis guys cuci mobilnya. Ini service dari pom bensin ya. Iya. Dari Sinopek. Makasih Sinopek. Udah cuciin mobil. Gratis. Hehehe. Jendela jendela jendela. Keras juga nyucinya ya, sampai begeter-geter kita. Ada, ada soap juga sih. Ada soap ya. Semoga tidak terlalu harsh, nggak bikin kilatnya hilang ya. And individuals yang saya katakan. Tunggu-tunggu. super. ya. 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 selamat menikmati ya udahlah, gratis lebih bersih dari tadi sebelum kita cuci kan pasti tau yang penting udah lebih bersih jalan-jalan dulu si Hoki udah bersih, udah cakep lagi so see you di video berikutnya guys bye